Intro Ini kan saat ini kan kondisi Corona Ada varian baru nih jenis Omikron nih Tanggapannya Bapak dari pengemudi wisata seperti apa Pak? Ya kalau selama ini sih belum ada efeknya Gak kayak Corona kemarin Karena memang mungkin kurang booming lah gitu Sementara ini sih wisata masih enjoy aja Kalau untuk beberapa bulan ini perjalanan wisata cukup ramai atau agak menurun Pak? Bahkan semenjak tahun baru dulu Kalau bapaknya sendiri sudah melaksanakan vaksin pertama atau dua nih Pak? Udah dua Dua-duanya udah ya? Terus kalau untuk dari penumpang sendiri Pak ada sempat kekhawatiran gak Pak untuk cancel keberangkatan karena adanya Corona varian baru ini? Kalau yang varian baru ini bahkan banyak masyarakatnya gak tau Jadi mereka tetap memilih untuk berangkat ya? Rata-rata untuk kunjungan wisata ramainya ke daerah mana Pak? Kalau saya sih banyakannya diarah sih acara diarah Ini aja acaranya diarah Cuman ini bonusnya ke wisata Kalau dari bapak sendiri nih sebagai kru bispar wisata Harapannya ya Pak dengan adanya sudah vaksin Terus sudah mulai dibukanya lagi wisata itu seperti apa Pak? Kalau saya sih mintanya kepada pemerintah ya jangan terlalu Inilah digembur-gemburkan lah gitu Jadi dengan kasus kayak COVID-19 kemana aja kita udah bener-bener kepukul gitu Karena dengan varian baru ini ya kalau bisa diatasi tapi jangan terlalu digumingkan seperti COVID-19 Bu, maaf mau nanya Untuk saat ini kan varian Omicron sedang tinggi-tingginya ya Tanggapan ibu sebagai pengunjung ancur seperti apa ibu? Ya kalau kita sih sebetulnya takut ya Omicron Cuman kan kalau hidup harus berjalan Ya kita jaga progres aja lah Mudah-mudahan gak nempel sama kita-kita gitu Untuk saat ini ibu sudah melakukan vaksinasi yang keberapa? Udah dua Udah lengkap dua ya Kalau untuk barang bawaan ibu sendiri selama masa pandemi saat ini apa aja sih biasanya? Barang bawaan lebih ke ini aja Ada masker, ada hand sanitizer Pokoknya kita ini aja lah kalau untuk jalan-jalan ya kita harus jaga lah Ya perpekalan juga gak Lebih sehat Lebih sehat dari rumah gitu Kita gak jajan di luar lah Kalau sudah vaksin ini ibu lebih merasa nyaman gak untuk pergian gitu? Takut-takut masih ada apa tidak? Nyaman, nyaman Terus untuk harapannya ke depan seperti apa ibu? Untuk penyakit Harapannya semua penyakit kabur Lenyap lah Lenyap Maksudnya kita ini udah hampir dua tahun lebih ya Kita gak bisa aktivitas yang normal Tanggapannya sebagai warga DKI Jakarta Untuk Omikron sedang naik saat ini gimana kak? Sebenernya kak ada khawatir ya Karena kalau misalkan kita mau jalan-jalan kemana tuh agak takut juga Karena Omikron kan varian yang baru ya Jadi kita harus tetap waspada juga sih Terus dari kalau pihak kakak sendiri untuk cara menjaganya seperti apa kak? Menghindari kerumunan Sekarang kan banyak banget tuh protokol-protokol yang gak ditaatin tuh Karena kita harus menghindari kerumunan Terus juga jangan sampai dari kerumunan itu Terus kita kayak apa ya Persentuhan gitu sama orang lain Karena kan kita gak tau tuh dia gimana-gimananya Terus kalau untuk saat ini kakak sudah vaksin pertama atau kedua kak? Alhamdulillah kedua udah Oke berarti kalau untuk kakak sendiri pribadi Takut gak sih kak sekarang untuk keluar-keluar kemana-mana? Takut sih kalau ada berita yang Omikron itu Untuk meminimalisir kakak barang bawahannya apa aja sih biasanya? Hand sanitizer sama tisu basa sih paling ya Untuk belakangan ini lokasi-lokasi yang paling kakak jarang datengin apa kak? Semenjak Omikron ini kembali naik? Mall sih ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa